Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman bijau semua Hari ini tanggal 4 Juni 2020 Ini habis pulang kerja Terus tadi saya denger ada suara cindir lagi Sepertinya burung puternya netes Ternyata gak sesuai prediksi ya teman-teman Kemarin yang di video saya sebelumnya Saya upload tentang burung puter Burung puternya nelor selang sehari Yang kandang bawah itu lebih dulu Yang kandang atas selang sehari Kalau gak salah kemarin tanggal 20 untuk yang bawah nelornya 1 putir Yang atas tanggal 22 Nelornya 1 putir juga Dan ternyata yang saya prediksi tadinya 21 hari Ngeram ternyata sekarang ngeram 4 Jadi total ngeramnya cuma 14 hari Yang atas netes duluan Padahal nelornya belakangan Ya nanti kita intip Sambil kita cek dulu Tadi saya pulang kerja langsung Jemur Indukan lobet Yang kemarin anaknya Sudah dipanen Nah indukannya saya istirahatin dulu Supaya gak terlalu cepat Untuk produksi lagi Kasian Supaya fresh dulu badannya Seger dulu Kalau dilanjut bertelur lagi Kasian nanti Nah ini anakannya teman-teman Sudah gede Yang kemarin Dilolo Sudah mulai Bulunya sudah mulai nombuh Sudah bagus warnanya BS juga Tapi dominan putih sih ini Yang anak ketiga ini Anak keduanya mati Masih kecil banget Kejauhan Selisihnya Tapi warnanya birunya Lebih Lebih gelap Yang ini Yang pertama ini Agak Ungu Kita inti penduknya Tadi saya jemur disana Disana Ini teman-teman Indukannya Sama burung pentetnya Jemur sore Nah ini udah Beberapa hari Saya copot dari kandang ternak Supaya fresh dulu dia Supaya seger dulu Baru masukin lagi Kandang ternak Itu Trik saya sih Supaya Indukan lobet itu Gak stress Setelah diambil anaknya Kan stress dia Terus Nanti kalau Udah stress sekitar Dua hari Tiga hari Udah birahi lagi nanti Kalau udah birahi lagi Langsung Lanjut kawin lagi nanti Bertelur lagi Gak ada jedanya Jadi dia capek Yang pertama kan Karena ngelolah anak itu Kan lelah dia Capek Burung butuh istirahat Karena dia fokus Ngurus anak Gak fokus ngurus diri sendiri Terus berisiko Ngelemak juga Ngelemak itu ya Kalau dia makan Banyak-banyak Terus ngelolah anak Gak habis kan Dikonsumsi sendiri Akhirnya Akhirnya sering Bindukan itu Ngelemak Itu problemnya Terus kurus Malah justru kurus Yang biasanya Ada bisa kurus juga Karena dia Fokus ngurus anak Tidak ngurus diri sendiri Nah kalau sekarang Udah dimandiin Jemur Mandi jemur Udah fresh lagi Udah segar lagi Udah siap masuk Kanteng ternak lagi Ya istilahnya Istilah kata mah Diistirahatkan dululah Kasian Itu burung pentetnya Yang kemarin Udah mulai kering lukanya Yuk kita intip Untuk anakan Puternya Oke teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Ini indukan yang Atas Nelor malah lebih Belakangan Ini tanggal 21 Mei nelornya Tapi sekarang malah Netes duluan Tuh teman-teman Lihat Jindil Tuh Tuh kelihatan ya Masih ada cangkangnya malah Tuh Jindilnya Masih kecil banget Ntar aku ambil Tuh Mungil banget Tuh lucu banget ya Masih kecil Masih merem Kita biarin Kita lihat indukan yang bawah Nah ini indukannya yang bawah Teman-teman Masih belum netes Tuh Masih ngerem Belum netes Kita akan lihat nanti Apakah netes apa enggak Tapi gak tau kenapa ini kok Telurnya cuma satu-satu ya Biasanya dua Padahal Saya udah siapkan kandang ini Nanti buat empat pasang lagi Mudah-mudahan selesai nanti Untuk Diisi burung Perkutut atau puter lagi Untuk anakannya nanti Oke Terima kasih Teman-teman Selalu mensupport channel saya Udah menyimak channel saya Semoga teman-teman Diberi kesehatan selalu Oke terima kasih Salam kicau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya